Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Madiun atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 pada selasa 24 Mei 2022. Pemerintah Kota Madiun telah merangkum sebanyak 51 pertanyaan dan satu saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun dalam rapat paripurna sebelumnya yang mengagendakan pandangan umum fraksi-fraksi. Beberapa pertanyaan diantaranya terkait Lembaga Keuangan Kelurahan LKK, Silpa, Belanja Daerah hingga Pengelolaan Kinerja OPD. Wali Kota Madiun, Maidi menyampaikan LKK menjadi temuan badan pemeriksa keuangan yang sudah terjadi beberapa tahun kebelakang. Untuk itu, Pemkot telah mengambil langkah agar hal tersebut dapat segera terselesaikan. Sementara terkait serapan anggaran terdapat beberapa pos yang tidak dapat dikerjakan karena terbentur aturan seperti pengadaan laptop di Dinas Pendidikan Kota Madiun serta anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang tidak diserap karena kondisi pandemi sudah menurun. Tidak bisa menjalankan kegiatan, justru karena silpa banyak itu kegiatan optimal bisa kita rem. Contohnya, anggaran COVID tinggi, tapi kok bisa kita rem? Karena COVID kita bisa rem dan banyak partisipasi masyarakat pengusaha, akhirnya APBD tidak saya cairkan. Kalau APBD tidak saya cairkan, jadilah silpa. Silpa itulah untuk kegiatan pembangunan tahun berikutnya atau tahun perubahan pada saat itu. Kondisi ini yang saya lakukan dengan buah wakil, dengan teman-teman, akhirnya kegiatan berjalan dengan optimal membawa prestasi. Tapi silpanya banyak karena efisensi, sehingga program ke depan RPCMD bisa maju. Bukan malah tidak terlaksana, tapi bisa maju. Top itu. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya menjelaskan, jika jawaban wali kota Madiun sudah detail termasuk lampiran yang disertakan. Selain itu, dalam rapat dengar pendapat dengan OPD, Pemkot Madiun juga lebih detail lagi terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Alhamdulillah, di dalam lampirannya semua terjawab dengan baik. Pada saat RDP pun, teman-teman mendapatkan jawaban yang mungkin sangat lebih detail daripada yang tertulis di dalam jawaban mandiunan. Jadi pada prinsipnya, kami DPRD pada saat RDP bisa menerima semua jawaban dan jawaban tersebut juga menjadikan komponen daripada LPG itu jadi lebih bagus dan lebih baik ke depan. Rapat paripurna berikutnya akan mengagendakan padangan akhir dan keputusan fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021.